Pengalaman saya dibilang mirip dengan artis Denny Cagur. Waktu saya sedang betulin listrik, saya dibilang Kang Denny ya! Nah, untuk itu kita akan hadirkan juga komedian yang dikangenin oleh Narji. Ini dia, Kang Denny! Semua jadi goyang, Bang Charlie, Bang Charlie, goyangnya bikin happy. Bikin lo ketagihan, semua jadi rian. Weee, mirip coba buka lagi maaf, buka lagi. Tuh! Weee! Weee, Bang Denny. Sehat, Duk. Kok Bedu? Denny! Orang dipanggilnya Denny. Mirip Bedu waktu tinggal di Bekasi. Masih kecil. Pakai lagi maskernya, karena semua pagisi acara juga disini sudah melalui protokol kesehatan dan juga sudah di-sweep. Akhirnya alhamdulillah semuanya negatif. Betul. Oke, kita mau mengenal lebih jauh, tapi sekarang kita mau nanya dulu namanya siapa, Bang? Namanya Topan. Topan? Oh ya, oke, baik. Mas Topan, seperti apa background dari seorang Mas Topan? Ini dia tayangan untuk Anda. Namanya Topan. Topan. Hai, nama saya Topan. Umur saya 37 tahun. Saya berasal dari kota Wonogiri, Jawa Tengah. Profesi saya wira swasta. Pekerjaan saya sebagai teknisi listrik. Pengalaman saya dibilang mirip dengan artis Denny Cagur. Waktu saya sedang betulin listrik. Saya dibilang, Kang Denny ya. Dibilang mirip dengan Kang Denny Cagur. Kata orang sih, hidung, bibir, dai saya. Kalau saya menang, saya ingin membahagiakan keluarga saya dan saya ingin membuka usaha di rumah. Nah, untuk warga Wonogiri, dukung saya ya supaya saya menang di acara asal, asli atau palsu GTV. Wonogiri pasti bangga ada Mas Topan. Iya lah. Kerjanya listrik. Iya. Ini contoh Denny Cagur, nih. Aduh, jadi pas sambil kerja, terus tiba-tiba ada orang yang bilang atau gimana sih? Apa-apa banyak yang ngomong? Iya, kata-kata segini ya. Kan waktu kerja itu, posisinya waktu kerja, saya benar listrik. Ada yang bilang, Bang. Hah? Bang Denny ya? Oh, maaf. Bukan, saya topan. Gitu. Terus? Ya setelah itulah, sering orang bilang saya katanya mirip. Tapi ada yang suka bilang Mas mirip Denny Cagnan nggak? Beda. Aduh. Beda. Enggak, soalnya kan kalau ini yang Mas siapa tadi? Topan. Mas Topan itu justru kalau menurut aku ya. Bukan Topan, Topan. Topan, ikan Sunda kan gitu. Iya, iya. Topan itu Mas Topan tuh miripnya tuh malah dari samping kalau kata aku ya. Tapi enggak. Umi coba lihat ya foto yang tadi. Ya kalau ini nih, matanya persis nih. Yang foto terakhir tadi dia lagi kayak gini nih, kayaknya lagi kampanye deh. Nah ini tutup, tutup. Mirip banget kan? Sama ini bawahnya telinga nih Mas, ininya persis banget nih. Enggak, 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 enggak. Ini nih bawah telinga. Ini aduh. Lobangan anjing. Itu persis banget itu. Itu tuh. Tapi ini mirip banget Denny waktu kuliah semester satu emang begini. Awal gini ya, kurusnya juga gitu. Rambut-rambutnya dijambulin depan kayak gitu. Dan saat-saat itu kan Denny belum punya uang masih kurang giji. Amal gini model-modelnya. Udah ketemu sama Bang Denny? Belum, belum. Belum pernah ya? Tapi pengen ketemu sama Bang Denny? Tanpa sepengetahuan dari teman-teman asal. Iya, iya, iya. Spesial hari ini kita akan memberikan surprise untuk mas Topat dari Wono Kiri. Ini dia, Denny Jago! Tapi boong. Tapi boong. Sorry. Hilang, hilang. Hilang udah mulai kayak Tante sekarang. Tante siapa? Tante Gila. Tante Gila. Aduh ya Allah, kalau Mas itu biasa ngebenerin apa sih listrik mati, atau lampu, atau apa aja sih? Dia bagian nicipin pultase, guys. Nicipin bahasa lu. Gimana, Mas? Lebih spesifik, Mas. Kalau ada listrik yang mati itu biasanya saya... Yang ngubur. Yang ngubur. Ya kalau listrik mati, mati. Yang ngubur. Bukan, bukan. Kalau listrik kan dikubur, dibenerin, bisa kan? Kalau orang-orang bilang katanya kamu mirip, Denny, kamu sendiri merasa mirip? Ya kadang saya waktu ngaca ya... Rasa mirip juga. Gini, gini. Itu ngacanya di sendok somai. Enggak. Butak dong, itu butak. Iya dong. Emang kenapa nanya begitu? Ya maksudnya, apakah nunggu orang bilang mirip dulu terus baru merhatiin? Ya benar, benar. Atau dari awal sudah, gue mirip Denny. Jadi ketika orang ngomong, Denny ya, bukan tapi bangga gitu. Benar kan dua tuh ada bedanya, ada yang diomongin orang dulu baru sadar, Atau sudah sadar sebelum diomongin orang? Kadang sadar, kadang tidak. Awalnya awal banget. Awal banget. Awalnya. Belum tau, belum tau. Belum tau. Tapi kalau sekarang sudah sadar kan mas? Mas sering kesurupan gak sih? Bukan, bukan, bukan itu. Bukan itu teman-teman. Kalau kita salah menggunakan kata, maaf ya. Ya maksudnya kalau sekarang sudah sadar belum mirip Kang Denny Cagur. Ya Alhamdulillah. Coba kalau emang benar mirip Kang Denny, Kang Denny kan terkenalnya ngegombalin orang. Ya. Benar. Kalau kamu bisa ngerayu Dewan Juri, kita kan anggap itu adalah sebagai bakat kamu mirip sama Denny Cagur. Gombalin ya, gombalin ya Andri. Pega sama Indri ayo ke depan yuk. Ayo Andri. Kamu kan tukang listrik, bisa gak ngerayu listrik coba? Enggak bukan, kesetrum ntar. Ayo mas. Ya lumayan lah Andri. Gak apa-apalah gue udah lama juga. Yang satu gak gombalin, yang satu gembelin ya. Kayak banget. Rayuan dari Denny Cagur KW. Action. Baik Indri. Ya. Aku pengen banget bisa mainin piano. Apa? Kenapa? Kenapa sih? Kenapa gitu Indri? Kenapa Indri? Ya aku nanya, kenapa? Supaya bisa membisikkan nada-nada di telingamu. Ntar, 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 ntar. Eh, ntar mau nampak. Nampak ya. Emang sih tadi udah diswek. Eh, gue tabok juga loh. Sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Dari hati gini aku mati kayaknya nih orang tua nih. Sabar. Kolesterol, kolesterol. Ya udah awal sebenernya. Boleh Indri, aku pengen banget punya piano. Setelah ngomongin itu. Supaya pece balik ke dokumen. Apa gue mau ngerti? Ini itu di kampus itu paling playboy. Tuh. Setiap angkatan dia punya pacar. Oh iya, serius? Serius. Jadi harus playboy kayak gitu. Harus jelas, coba lagi mas. Kayak gitu. Kali lagi. Ajarin Bang Nargi, bisikin. Bisikin. Bisikin ya bang, jangan digarot. Jangan jelas aja. Indri. Nah, betul jelas mas. Jaga jarak Bang Nargi. Eh, mas topat. Ini bisikinnya gini nih. Gini, gini nih tuh. Tenang aja. Tenang aja gigi gue nyampe. Suara. Mbak Indri. Nah. Belom dibisikin udah ngomong kan. Hebat banget. Coba. Ayo, ayo mas. Ayo coba, coba. Yang kenceng, suaranya yang kenceng. Mbak Indri. Aku pengen banget bisa main piano. Eh, kenapa gitu? Supaya bisa membisikin kata-kata cinta. Tidak. 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 Sabar, sabar. Sabar. Sabar Kang, sabar. Sabar Kang, sabar. 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 Mohon maaf ya. Ya. Maaf ini Bapak, kebetulan belum minum obat kuningnya. Bentar ya. Obat kuning. Enak aja obat kuning. Yang penting kita mencoba. Ya, ya, ya. Ya, ya. Oke, Indri terima kasih. Mari mas cucuk silahkan. Mari mas Topan. Mas Topan ini malu-malu ini mas Topan. Kalau malu. Oke. Sekarang berarti untuk Dewan Curi silahkan berikan emoticon dan alasan. Untuk peserta kita yang bernama Topan yang mirip Denny Cagur. Siap ya. Satu. Dua. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Oke. Hei. Hei. Enggak ada emoticon. Awal gelap. Gini coba ada. Ini emoticon. Awal gelap. Emoticonnya gelap. Oke. Coba Vega. Maksudnya apa tuh Vega? Ya kalau yang seperti yang aku bilang tadi. Kalau mas Topan ini memang struktur wajahnya udah mirip Kang Denny. Tapi ada enggel-enggel tertentu yang eh iya mirip tapi ada lagi sekelebat enggak gitu. Jadi kalau dibandingin dengan peserta sebelumnya memang jauh lebih dominan yang sebelumnya gitu. Iya iya iya. Jadi aku agak-agak kayak ya kalau pakai masker sih kelihatan kayak Kang Denny gitu. Iya iya iya. Oke oke. Bagaimana dengan Kang Denny ganti? Ya udah gini sekarang. Oh iya iya iya. Ini masih mempertanyakan. Apa? Secara ininya sih ya mukanya mirip ya dari atas ke bawah ya. Ya. Kalau ke bawahnya kan enggak ketahuan itu seperti itu. Tapi kemampuan. Gimana sih? Tadi dalam cara ini nih kurang yakin gitu. Iya malu ya Kang dia. Jadi agak malu-malu seperti itu. Kayak malu-malu kunyuk gitu. Eh kunyuk. Malu-malu kucing. Jadi orang tuh harus ekspresif. Kucing. Harus ekspresif. Kalau misalnya kita marah keluarkan kemarahannya. Oh iya iya iya. Seperti itu. Tapi kalau Indri beda sendiri tuh. Enggak sebenernya aku gini. Sebenernya aku suka banget sama kemiripannya. Kan walaupun tidak mirip banget ya kan. Tapi paling tidak dengan menggunakan masker. Ada kelihatan banget miripnya. Dan di beberapa engel ketika gak menggunakan masker juga ada mirip. Cuma aku tuh suka geli sendiri. Kenapa? Tadi pas ngomong piano itu. Iya. Jadi inget lagi. Iya. Kenapa harus pakai piano. Kan banget kan musik lainnya bisa. Iya emang. Oke deh. Ya udah kalau begitu. Berarti tinggal nunggu ya hasilnya. Karena ada tiga peserta merasa mirip artis. Yang dua mirip. Narji. Narji. Satu mirip Denny. Oke. Temukan jawabannya. Yang satu udah ngundurin diri kayaknya. Enggak. Masih ada di sini. Nunggu hasil yang akan diberikan oleh Dewan Juri. Udah ada tiga nih yang merasa mirip. Iya. Mirip siapa tuh Irfan? Mirip artis lah. Oh my god. Mereka berusaha mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Iya. 10 juta tersebut untuk juara satu. Tapi untuk juara dua akan mendapatkan 25 juta. Masa naik. Masa naik. Masa naik. Oh iya iya. Untuk juara dua 5 juta rupiah dan juara tiga 2,5 juta rupiah. Dewan Juri. Ya. Tambah silahkan. Resume komentar untuk ketiga peserta. Kita senang ya ya. Kita senang. Semua yang hadir di asal itu semuanya kan mengikuti seleksi. Ya. Jadi banyak yang casting, banyak yang ikut audisi. Oh jutaan itu. Ya baik online maupun yang datang audisi. Bener. Dan di casting lagi ya nih. Iya dan kalian-kalian yang ada di panggung ini itu adalah orang-orang terpilih dari banyaknya orang yang merasa mirip dengan artis. Betul. Terlepas dari kalian itu malu atau nggak nantinya dimiripin sama artis kalian. Iya. Yang paling... Banggallah, banggallah. Kalian senang, kalian senang, senang. Aku nggak senang. Tapi jangan bukan. Tapi orang terlewatkan ya mungkin ya. Kalau melihat saya lihatnya mas Ronggo. Ya. Ada satu yang paling mirip dengan Narji. Apanya, Kang? Maskernya. Gak lah ayah. Gak lah pasti mukanya juga ada mirip. Kalau sampai lolos ke panggung asal itu pasti ada yang mirip. Iya. Nah kecuali yang kemarin mirip gue itu dia salah episode katanya. Harusnya mirip Kang Denny Chandra. Oh yang kemarin. Bukan kali ya. Eh pak bontona bonton. Bapak misalkan mungkin ada yang beberapa tidak nonton dari awal. Mas Ronggo bisa dilihatkan mukanya. Mukanya itu dong mas Ronggo. Nah. Ada kemiripannya. Mas Ronggo boleh ditutup lagi maskernya mas Ronggo terima kasih. Kan acaranya acara asal. Tapi kalau misalnya kita bertanya sama Dewan Juri. Sebutkan satu nama yang menurut Dewan Juri. Eh tapi jangan deh. Gak polong. Kan hasilnya ada di amplop ini. Ada di amplop ini. Wow. Berarti saatnya pengumuman. Oke. Kita mulai dengan juara ketiga. Mendapatkan 2.500.000 rupiah. Siap ya. Dewan Juri memutuskan kalau misalnya gak setuju boleh protes ke juri aja. Iya. Oh gitu. Eh ini kan gak bisa diganggu-gugat dong. Iya gak bisa. Pokoknya kalau pun kalah menang please jangan gigit ya. Ini pokoknya keputusan gak boleh diganggu-gugat. Oke. Nah juara tiga nya adalah selamat untuk. Teng, teng, doreng. Teng, teng. Selamat untuk. Ronggo. 2,5 juta rupiah dipotong pajak seratus persen. Ya gak jadi dong. Maaf, silahkan. Selamat ya mas Rangga ya. Oke selanjutnya. Antara Denny Cagur KW dan Narci KW. Antara Topan dan Rahmat bersedap. Juara satu langsung aja. Juara satu langsung aja. Juara dulu langsung aja. Juara dulu langsung aja. Juara dulu langsung aja. Juara dulu. Nah biar nah. Juara sukar. Oke ini wajah mereka. Tolong diingat pemirsa. Baik silahkan ditutup lagi. Namanya juga asal-asalan suka-suka hostnya ya. Iya lah. Juara satu dapat 10 juta rupiah selamat untuk. Heeey! Oh.. Oh.. Yo siapa Yo? Suara-ayyyyyyyy. Topan, Suramat, Topan! Topan, Suramat, Topan, Suramat... Nama tutup! Suramat! Terima kasih ya semua peserta ya. Tanda Narji mencanda aja. Sub indo by broth3rmax